Intro Persi Kediri kembali memulai latihan bersama Pasya Libur di jeda kompetisi Liga 1 2022-2023 Rabu Sore. Sejumlah pemain terlihat mengalami kenaikan berat badan. Dalam latihan perdana di Stadion Brawijaya Kediri ini terlihat baru 14 pemain yang hadir. Mereka diantaranya Fafa Mario Yagalo, Dani Saputra, Bayu Oto, 3 legion asing Arthur Felix, Renan Silva dan Johan Dersen serta Reni Juliansyah. Pelatih Persi Kediri Divaldo Alves menyebut sejumlah pemain rata-rata mengalami kenaikan 1 kg. Menurut Divaldo, hal ini wajar karena perbedaan pola latihan mereka. Seperti diketahui, sebulan terakhir Persi Kediri memilih program mandiri. Pemain menjalani latihan pribadi dengan pengawasan ketat pelatih melalui aplikasi. Sementara itu, pada latihan perdana ini, pelatih Divaldo Alves fokus untuk meningkatkan endurance dan strength pasukan macan putih. Program tersebut untuk mengembalikan daya tahan dan kekuatan pemain, serta tentunya untuk menurunkan berat badan yang mengalami kenaikan tersebut. Ada tanda-tanda mungkin yang overbate kuts? Beda kan, kalau mereka latihan di sini beda, kalau latihan di rumah ya pasti badan lebih berat lah sedikit. Tapi di sini kita hapus semua dan buat mereka siap pasti. Ada digembleng gitu kuts mungkin nanti, yang berat badannya lambah? Enggak, enggak ada. Tidak terlalu banyak, 1 kg lah. Sementara itu, saat disinggung mengenai kejelasan kompetisi, pelatih asal Portugal itu mengaku masih belum mengetahuinya. Dirinya lebih memilih fokus untuk mengembalikan performa tim macan putih. Saat ini, Liga 1 2022-2023 masih berhenti akibat tragedi kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Terakhir, muncul beragam wacana terkait jadwal kompetisi ini. Mulai pada 18 November, 25 November, dan 2 Desember. Namun, hal itu juga masih sebatas wacana. Belum ada kepastian dari PSSI dan PT LIB sebagai operator kompetisi.